Intro Setelah lo mendengarkan podcast ini Gue minta saran dan komen dari lo Jika ada pertanyaan yang lo pengen tanya Atau pengen sesuatu yang gue bahas Gue tunggu komennya Thank you, ciao Intro Kelas online literasi cerdas finansial Selamat datang Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun Di Jurnal Lembu Buat teman-teman gue Para mahasiswa dan Teman-teman yang udah menantikan Untuk Youtube Live, sorry banget Rupanya Bukan gue yang mau Tapi memang akses internetnya yang kurang mencukupi Udah beberapa kali di rumah gue coba Dan ternyata gak terlalu berhasil So, gue membuat video di Youtube Secara terpisah Sekaligus gue membuat rekaman ini Karena lo yang ikut dalam undangan Sudah mendapatkan bahan-bahan dari gue Sehingga lo nanti bisa pelajari Pelajari dari rumah Sambil lo ngelihat PowerPoint yang udah gue buat Untuk lo Lo bisa Sambil juga Sambil ngelihat Kita sambil latihan Oke Dari Gue bagi Gue kasih kata pengantar sedikit Tentang literasi cerdas finansial Bahwa Kenapa gue ajak untuk Mengenal Khususnya reksadana dan saham Investasi ini Karena sebenarnya Masyarakat di Indonesia itu Masih termasuk Generasi yang Literasi cerdas Literasi finansialnya itu masih lemah Jadi Kita kadang-kadang Percaya atau enggak Baik yang Menengah ke atas Maupun mengenah ke bawah Literasi finansial itu kurang diajarkan Waktu di sekolah Jadi memang pendidikannya Walaupun ada Yang namanya ekonomi Akutansi Tapi itu dirasa Belum cukup sebenarnya Ya belum cukup banget Jadi Perlu Banyak Apa namanya Banyak latihan So Dari Project yang gue kasih Data yang gue kasih Itu adalah 8 8 Pembahasan Dan gue akan potong-potong Perbagian Supaya Lo sambil juga sambil lihat Dan kita langsung aja Pembahasan pertama part 1 Yaitu mengenai Mengenal Pengeluaran bulanan Dana darurat Dan Itu Sejauh mana pentingnya Oke kita langsung aja Pengeluaran bulanan itu Catatan pengeluaran bulanan itu Sangat penting Sebenarnya buat kita Karena cuman masalahnya Enggak dibiasain Ya Apalagi kalau di jamannya gue Waktu kecil Gue tuh Sampai Sampai papah gue tuh Galak banget Ya Kalau Buat kita tuh Buat anak Buat kita Anak-anaknya Biasanya Biasanya Kita di Apa namanya Dipukul pakai kayu Atau enggak pakai sapu lidi Kalau kita enggak nyatatin Laporan keuangan pribadi ya Jadi itu penting banget So Dan ada kejadian Dimana teman gue sendiri Punya Dia investasi Naruh Di semuanya Di Di saham Tapi rupanya Dia kurang memperhitungkan Bahwa Ada Tiba-tiba Tiba-tiba Ada kebutuhan-kebutuhan Yang urgent Yang harusnya dipersiapkan Yaitulah namanya Dana darurat Ya Jadi terlepas dari Reksadana dulu Dan saham Ternyata ada hal penting Yang harus diperhatikan Yaitu Pengeluaran Bulanan Bulanan Yang harus kita catat Dan juga Dana darurat Ya Dana darurat Nah Kalau dana darurat Kenapa begitu penting Ketika terjadi sesuatu Kita udah Prepare uang Yaitu nilainya Tiga kali Pengeluaran bulan kita Jadi Kalau pengeluaran bulanannya Misalnya 5 juta Maka Kita udah Udah Siapin nih Dana ini Ya kalau Enggak bisa langsung Ya Pelan-pelan Kita tabungin Dan ini Gak boleh diganggu Sampai urgent banget Ketika Kita membutuhkan uang itu Ya Sampai urgent banget Nah gitu Nah Di tabel Excel Yang gue kasih Itu memang dibagi dua Sebenarnya Sebelah kiri itu Untuk ukurannya mahasiswa Sebelah kanan itu Untuk Kita yang udah Dunia kerja Nah gitu Jadi Kalau yang di kiri Itu adalah Catatan Cara Pemasukan Mencatat pemasukan Dan pengeluaran Kalau ketika Kita masih bergantung Sama orang tua Sejauh ini sih Misalnya Kayak Misalnya Bayar Dari orang tua Kalau dikasihnya Berapa uang jajan Dicatat Kayaknya itu penting Dan Yang paling penting adalah Ketika lo memasukkan itu Berapa Dana Yang harus lo siapin Untuk Lo investasi Nah Itu penting banget Jadi langsung Begitu dana didapat Lo harus masukin Berapa Uang yang harus Lo investasikan Ya Gitu Itu Buat kita belajar Bahwa bukan Bukan nunggu Duit itu habis dulu Kemudian kita baru investasikan Tapi Kita Kita langsung Ambil 10% nya dulu Untuk kita Sisikan Selebihnya Lo pakai Uang jajan Bayar kos Bayar kampus Whatever Lo terserah Alokasi Bayar bensi Segala macem Kalau kurang Bagaimana Ya Kalau kurang Bagaimana Ya Karena lo masih mahasiswa Belum punya Penghasilan tambahan Kalau udah Ya Harus ditingkatin Penghasilan tambahannya Kalau belum ada Ya Lo harus Minimalis Belajar Mengatur keuangan Dengan baik Ya Di sebelah kanan Itu adalah Salah satu contoh Dimana Tujuannya Untuk mengatur Itu Untuk Orang kerja Nah Ini udah gue sesuai Dengan situasi Orang bekerja Ya Dimana disitu Ada pengeluaran pribadi Pertama Pasti lo dapet Gaji Ya Lo gaji Nah Selain gaji Kadang-kadang Orang tuh Misalnya Punya cari Juga Ada uang tambahan Juga Cari uang tambahan Nah Misalnya Ngajar Ngeles Di ruang guru Misalnya Contoh Atau terus Kemudian lo jual Pusa juga Nah Itu pendapatannya Sekitar 5 juta Ya Lalu bagaimana Cara membaginya Usahakan Yang paling pertama Adalah Sekali lagi Alokasikan Untuk dana investasi Itu yang paling pertama So Alokasikan Pertama kali Untuk dana investasi Sekitar 20% Ya Alokasi kebutuhan Hariannya Itu lo boleh pakai 50% Alokasi dana dadakan Kalau ketika Akhirnya lo terpaksa Butuh Dana cadangan Ya Ini yang disebut Dana cadangan Ya Tapi Alokasi investasi Jangan pernah lo pakai Sedikitpun Jangan lo pernah sentuh Kecuali Saat Keadaan darurat Itu penting banget Nah Alokasi investasi ini Nanti lo bisa pakai Buat dana darurat Yang disimpan Sangat Sifatnya sangat kekal Terus kemudian juga Lo bisa bagi untuk Reksadana Investasi reksadana Dan juga Kalau lo mau main saham Kalau asal lo belajar dulu Dapat ilmunya dulu Ya Full dapat ilmunya dulu Ya Ini lo bisa pakai Dalam kehidupan Dan sangat penting Dalam kehidupan Jangan meremehkan ini Karena temen gue juga Banyak ketolong Dengan cara ini Akhirnya Kalau misalnya Temen gue juga Akhirnya dengan cara ini Akhirnya tahu Dimana bocor halusnya Duitnya dia Jadi Sisa uangnya Disitu ada pilihan Sisa uangnya dimana Sisa uangnya Lebih baik jangan langsung Dihabisin Tapi kalau bisa ditabung Kalau bisa untuk Bulan berikutnya Ditambahkan untuk Bulan berikutnya So Ini Hal penting Sebelum kita masuk Ke dunia Reksadana Dunia investasi Dunia saham Dan whatever Seluruhnya Ini Mohon di Apa ya Ini sebagai Hal penting Dalam mengatur Pengeluaran Bulanan Melihat Dimana Misalnya Kayak tadi Gue cerita Ada temen gue Yang kayak begitu Dan kemarin Juga belum lama Adik gue juga Baru Apa Kena Pecat dari Perusahaannya Dan itu kan Kaget banget ya Dimana mereka Gak mempersiapkan Dana darurat itu sendiri So Temen-temen Selagi masih single Dan juga mungkin ada yang udah berkeluarga Siapkan selalu Dana darurat Tiga kali pengeluaran bulanan Dan Aturlah pengeluaran bulanan anda Sehingga Menghindari Adanya bocor halus Thank you Salam dari gue Nantikan part berikutnya Mengenai Kelas online ini Thank you Halo Kita lanjut ke part berikutnya Perencanaan keuangan tuh Sebenernya kita Sadar atau enggak Sebenernya udah dilatih dari sekolah Cuman gak berasa Sebenernya Perencanaan keuangan Contoh Lo masih inget gak Kalau di sekolah itu Gue gak tau Sekolah lo Tapi kalau sekolah gue dulu Itu di sekolah tuh Ada namanya menabung Jadi ada buku tabungan gitu Lambangnya tulisannya Di atasnya Tutwuri Handayani Jadi kita masukin berapa Keluarinnya berapa Terus kemudian Sampai akhirnya Sampai kita lulus di sekolah itu Kita juga ada kayak gitu ya Kemudian beralih Lo bangga banget Saat itu Mulai habis itu Lo bisa buka Rekening bank Itu udah bangga banget Suatu kebanggaan banget Waktu lo buka kayak gitu Jadi Sebenernya Siklus kita itu Sebenernya Saat-saat masih muda Umur-umur masih kecil 20-30 Itu saatnya Udah Harusnya menabung Menabung Buka deposito Buka asuransi Siapin dari sekarang Dana pensiun Selagi masih produktif Utang-utang diselesaikan Kemudian investasi Jadi ketika kita Usianya Mulai Mulai Tidak produktif Atau kurang Produktif Sekitar umur Usia 50 Nah kita udah Mulai punya Banyak warisan Yang udah kita Pupuk Yang udah kita simpan Jadi Itu sangat membantu Nah pertanyaannya Tadi kita udah latihan Bagaimana Sekitar 10% Tadi kita udah Alokasikan Untuk investasi Emang Terus ada nanya Mahasiswa Emang bener pak Bisa Bisa investasi Reksadana Atau saham Dengan hanya 100 ribu Oh bisa Ya pasti bisa Tapi sebenarnya Investasi Bukan hanya itu Ya Paling penting Investasi Sebenarnya Kalau lo pernah Dengar yang namanya Property Deposito Ya Property Deposito Terus kemudian Habis itu Ada obligasi Yang Dimana Saat Di masa lampau dulu Itu sangat sulit banget Berinvestasi Sebenarnya Ya Tapi sekarang Sangat mudah Misalnya kayak saham Bisa minimal 100 ribu Deposito Kalau gak salah Masih tetap 8 juta Ya Property Terus kemudian Memang harus kita Harus punya dana Itu di atas 300 Ya di atas 300 juta Rumah sekarang 500 Kecil aja Ukuran 60 aja 500 Reksadana Minimumnya Cuman 100 Ya Dulu sih memang 500 Ya Perlembarnya Jadi gitu Obligasi Waktu itu Harus Orang Rata-rata Kalau mau obligasi Supaya dapetin Manfaatnya Harus punya duit Sekitar 1 miliar Tapi sekarang Udah bisa Orang obligasi Udah bisa Di pemerintah Saat ini Udah buka 1 juta doang Ya gitu Dan juga Habis itu Udah biasakan Emas Nah Emas itu Ya Emas itu Sorry Emas itu Seringkali Sekarang tawarannya Ada emas online Kita beli dulu Sejarah online Masukin duitnya Segala macem Ntar baru emasnya dikirim Gue rasa sih kurang tepat Kalau emas itu Jadi emas online Lebih baik beli emas Batangan langsung Disimpan Emas logam mulia Nah Dalam investasi itu Ada dua jenis Namanya real asset Sama paper asset Kalau yang generasi old Sukanya tuh Real asset Yang tua-tua Yang tua tuh Sukanya Yang dianggap Asset tuh Rumah Logam mulia Terus kemudian Tanah Tapi kalau generasi Mulai ke arah sini Paper asset Juga saat Kurang lebih Tahun 2008 2008 Pasar modal itu Semakin diminati Oleh masyarakat Nah mulailah Disitu Namanya paper asset Juga diperhitungkan Yang namanya Obligasi Reksadana Ya Gitu Yang mudah untuk dijual Ya liquid untuk dijual Kadang-kadang Beli rumah Beli tanah juga Kadang-kadang Kalau dia jualnya Yang gak bisa Ya percuma juga Tapi biasanya cepat tuh Kalau misalnya logam mulia Ya Kayak emas Gitu Itu cepat juga Gitu ya Selain itu Ada hal yang paling tradisional Yaitu tabungan Yang tadi Kita udah belajar dari sekolah Ya Ada tabungan pendidikan Bank-bank nawarin Itu ya Tabungan berjangka lah Gitu Deposito Yang aman Dari meminta Dan itu Maksudnya dari bank Dan itu dijamin Ya Berikutnya ada proteksi Ini sesuatu yang lain lagi Proteksi Investasi Proteksi Untuk kesehatan kita Di masa tua Ada namanya Atau gak Di masa depan Buat anak Misalnya kayak gue Juga buat asuransi Buat anak Buat pendidikan anak Disiapin Terus ada unit link Nanti gue buat Masa tua gue Ketika gue siapin Harus siapin Investasi Muntar Di masa tua Juga Terus kemudian ada Terus kemudian ada Buat ketika gue Nanti Andai kata meninggal Gue udah prepare Ada dana investasi Yang buat Sebagai Apa Ketika Gue putus kerja Berarti Gue misalnya Amin-amin Misalnya gue meninggal Gue Berarti kan Pemasukan Menghilang Nah itu Udah Apa namanya Ada Apa namanya Ada biaya Asuransi Yang bisa Diinvestasikan Nah begitu Nah reksadana Itu Reksadana dan saham Sebenernya satu bagian Cuman Ada yang membedakan Ada Kalau Anda termasuk Anda pengen masuk Di dunia saham Tapi Tapi Ngeliat harganya Harga saham Yang Anda incer Udah mahal Dan kedua Anda juga Nggak punya basic Basic banyak Tentang Untuk Bermain sendiri Di saham Maka baiknya Anda masuk Di reksadana Agar mempercayakan Duit Duit Anda Uang Anda Bersama para Investor yang lain Menjadi satu Menjadi satu kumpulan Untuk Diinvestasikan Melalui Manager investasi Di pasar modal Ya bisa juga Disitu juga Bisa di Bisa di Apa namanya Di beberapa Bagian ya Nah ini ada Ada Disini ada Reksadana pasar uang Reksadana pendapatan TAP Reksadana campuran Reksadana saham Itu punya kebijakan Punya Bidang-bidangnya Lain-lain ya Gitu Dan Anda bisa Kalau mau tahu Lebih banyak Tentang reksadana ini Sering-sering Buka internet Karena sekarang Informasi Sangat Tersebar luas Sangat banyak Tentang reksadana Dibandingkan dulu Di jaman gue ya Itu agak sedikit sulit Nah so Pertanyaannya Simpelnya Saya kalau misalnya Punya uang pak Mau daerah aman Taruhnya dimana ya pak Tapi saya gak punya Keahlian mensah Udah Taruh aja Reksadana pasar uang Beberapa temen kantor Ngelakuin hal yang demikian Gue ajarin Terus kemudian Dia gak takut Resikonya Takut resiko Yang terlalu besar Dan juga Butuh duit cepat Ya udah Ngerasain untungnya Ya bisa dilihat Di reksadana pasar uang Tapi untungnya Gak sebesar Di Kita kalau kita taruh Di reksadana saham Karena reksadana saham Cuman satu resikonya Yaitu harus Naruh di uangnya Tidak boleh diutik Baiknya tidak boleh diutik Di atas 5 tahun Tapi kalau reksadana pasar uang Itu Anda bisa ngerasain Keuntungannya kecil Tapi Anda Fungsinya untuk Jangka pendek Jadi Anda bisa Keluar masuk uangnya Nah itu bagi Anda Yang gak punya keahlian Untuk di Saham Nah Untuk ngebantu teman-teman Kita bicara soal Reksadana dulu Untuk ngebantu teman-teman Makin belajar Makin alih Ada di Top peringkat website Ya menurut Alexa.com Yang paling tinggi Terkait dengan Supermarket reksadana Yaitu Bareksa Bareksa Banyak dikunjungin Banyak dilihat Dan juga banyak yang Dia merupakan Portal Supermarket Untuk Reksadana Jadi Dia Kadang-kadang Sering kasih rekomendasi Ini loh Reksadana yang bagus Dan kadang-kadang Pernah gue coba Terus kemudian Berhasil juga sih Memang ya Cuman Baiknya Setiap Manager investasi Kita harus Kenali dulu Kita dalamin Terus Siapa mereka Bagaimana prospektusnya Kenali aja Masuk di dalam Situ Disitu Nanti ada Manager investasinya Kenali satu-satu Dan juga Kalau ini Bareksa Anda bisa lihat Di instagramnya Itu ada Bareksa Underscore Underscore Jadi ini untuk Ngebantu Kalau salah satu Untuk supermarket Reksadana Satu lagi Yang namanya Biasanya kita bisa Lihat di Ipot Ipotgo.com Ipotgo.com Ini sebenarnya Perusahaan sekuritas Yang namanya Indo Premier Perusahaan sekuritas Ntar gue bahas Itu sekuritas apa Jadi Biar teman-teman Tahu Oke Part Ini Kita sudahi Dan Semoga Jika ada teman-teman Pertanyaan Jangan langsungkan Untuk WA Langsung ke gue Untuk tanya Tentang Lebih banyak Tentang Jenis-jenis Investasi Kita masuk Ke Part Berikutnya Thank you Kita lanjut Membahas Tentang Di slide 19 dan 20 Tentang Sektor saham Sektor saham Yang mengalahkan Pertumbuhan IASG Selama 10 tahun Dengan Bantuan teknologi Namanya Ipot News.com Ya Sebenarnya Banyak orang Gak tahu Sebelum kita Ngomongin saham Sebenarnya Saham-saham itu Dibagi Dalam kelompok Ya Dibagi Dalam kelompok Berdasarkan Sektor Dan Industrinya Saham-saham itu Seringkali Banyak orang Terjebak Untuk milih Saham-saham Sembarangan Karena pom-pom Karena dipengaruhi Orang Tapi sebenarnya Gak melihat Sektornya Dan Industrinya Dimana Sebenarnya Nah Cara gampangnya Gimana Untuk tahu Sebenarnya Supaya Karena ada beberapa Teman yang nanya Dan mahasiswa juga Pak Saham apa yang bagus Saham apa yang bagus Ya Kita mari Kita melihat Gue mungkin Gak bisa kasih pilihan Saham apa yang bagus Jadi Terserah lo Milihnya Nanti dilihat Kinerjanya Tapi Ada cara Melalui ipotnews.com Sebenarnya ada cara Untuk melihat Saham mana Siang Bisa mengalahkan Pertumbuhan IHSG Selama 10 tahun IHSG adalah Indeks harga Saham gabungan Jadi total Kalau saham 600 lebih itu Digabung Nah jadi geraknya Namanya Grafik IHSG Ya gitu Indeks harga Saham gabungan Nah Sini gue tampilkan Di bawah situ ada Dari Website namanya ipotnews.com Jadi begitu nanti Kalau dia tampil Di atas itu Di atas menu Pilihlah saham Ya judulnya saham Pilih menunya saham Setelah menu saham Itu anda pilih Klik masuk ke Grafik Ya Nah masuk ke Grafik Nah nanti dari Grafik itu Anda akan Terbantu tuh Ngelihat Dari situ Indeks-indeksnya Apa Saya pilih disitu Di bawah itu ada Mungkin bisa dilihat Itu ya Yang bagian bawah Di slide nomor 20 Di bagian bawah Tulis dulu pertama Di kolomnya itu Ya Di kolomnya yang bagian Paling kiri Di bawah itu Ada IHSG Indeks harga saham gabungannya Ya Ditulis dulu Terus kemudian Tulis aja agri Terus Tulis juga basic Itu sektornya Agriculture Ya sektornya Terus kemudian ada Sektor basic Ya Terus industry Kemudian consumer good Ya Consumer good Yang biasa anda Kayak Unilever Terus Mayora Segala macam itu Ya Indofood Kemudian Masukkan juga finance Infrastruktur 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 tau ya Kayak wika Ada segala macam Ya Mining ya Batu bara Segala macam gitu Terus Kemudian Miscellaneous In Apa ya In Terus kemudian property Terus kemudian trade Nah itu Itu adalah Sektor-sektornya Nah ketika Kalau Terus kemudian Tanggalnya Coba di setting Kita ngelihat 10 tahun ke belakang ya Sekarang tahun 2019 Ini data gue ambil Tanggal 14 May 2019 Jadi diitung mundur Tahun 2009 Ambil aja Tanggal 1 Januari Nah setelah Dikalkulasi Di go Ketika anda klik Nanti disitu IISG nya Ternyata selama 10 tahun Terakhir Itu IISG nya Mengalami Pergerakan Kenaikan Sebesar 346 Coba dilihat Di tabel itu Mana Sektor-sektor Yang lebih tinggi Daripada IISG itu sendiri Nah Jangan-jangan Ini bisa menjadi Rujukan anda Untuk memilih Untuk ke masa depan nanti Ya Mulai di tahun 2019 Ya Ini Anda bisa milih Dari situ Ya Jadi yang Kalau misalnya Dari data itu Ternyata Yang Sorry Maaf Yang tinggi dia Lebih tinggi Daripada IISG Adalah Consumer goods Pertama itu Terus kemudian Finance Kemudian Basic Ya Basic Industri Nah Itu isinya Apa aja Sektor-sektor itu Isi sahamnya Apa aja Masuk aja ke IDN Financials Dotcom Ya Kayaknya nanti kita bahas itu Saham melalui Platform itu Kita akan banyak tahu Banyak tahu Ilmunya Yang paling penting Sek Kali ini adalah Sektor sahamnya Jadi udah Kejawab ya Sektor saham apa Selama 10 tahun terakhir Bisa mengalahkan Pergerakan IISG Yaitu Pertama Consumer goods Kemudian Finance Terus kemudian Basic Industri Dan kita Ngambil 3 contoh itu Nanti mungkin Salah satu contohnya Kita Kita Bisa lihat Ya Oke Sekali lagi Ini sangat terbantu banget Lewat website Ipot News Sayangnya Gak banyak orang yang Mengajari Ya Apalagi Apa namanya Ya Karena gue tahu Maka Saatnya gue berbagi Buat orang Biar orang Makin tahu Bagaimana Cara mencari Sektor saham Yang mengalahkan Pertumbuhan IISG Selama 10 tahun Thank you Semoga bermanfaat Kita ganti Untuk bab selanjutnya Salam Dari gue Lembutambun Oke guys Kita lanjut Beberapa mahasiswa Dan teman gue Nanya Bagaimana Cara Supaya Kita bisa Ikut Investasi saham Maupun reksadana So Gampang banget Banyak yang Nggak ngajarin Sebenernya Yaitu Cari sekuritasnya Sekuritas Sekuritas disini Bukan security Yang kayak di kantoran Sekuritas disini Adalah Sebenernya Penjaga Adalah Atau Kalimat gampang gue Adalah Pintu masuk Untuk Kita beli Surat kepemilikan Dari Perusahaan yang terbuka Yang dibuka oleh Perusahaan itu Kepada publik Nah kita beli Lewat situ Pintu masuknya Lewat situ Ya Sekali lagi Ini juga beda Dengan manajer Investasi Pintu masuk Sekuritas adalah Pintu masuk Ya Nah pintu masuknya Bisa lihat dimana Untuk Apa Kita lihat Karena Ada Gue kasih tau Di awal dulu Ada sekuritas yang Membuka Reksadana Dan Saham Ada juga yang fokus Hanya untuk saham aja Ya Jadi harus kita kenali Nah kita kenalinya di Kita harus kenal banyak Di lewat Website namanya Yuk nabung saham Nah itu Setelah saja di google Yuk nabung saham Nanti disitu Datanya keluar Ya Tapi Sekali lagi Ada pertanyaan yang Lebih mendalam lagi Pernah Soalnya Ada yang nanya ke gue Tapi Lu Milihnya apa P Gitu Apa namanya Dia Tanya Pribadi ke gue Tapi Lu milihnya apa Bro Gitu Kalau gue Gampang carinya adalah Yang mana yang sering dipake Nah carinya Ngeliatnya Ini juga banyak yang gak ngajarin Yaitu kita liatnya di Data pasar modal Yaitu di IDX.co.id IDX.co.id Nah disana Ada menu Judulnya Itu data pasar Kemudian menu itu dibuka Lalu pilih menu Statistik Dan Ketika menu Statistik dibuka Lihat paling Tengah-tengah Disitu ada Today Broker Nah itu ada Top 10 Today Broker Dimana itu Orang sering pake Yang itu Yang itu Itu aja Rata-rata Kesekitar itu Jadi Disitu bisa keliatan Sekuritas mana Yang sering dipake Sekali lagi Sekuritas ini Juga macem-macem Kebijakannya ya Ada yang Mintanya Depositnya Harus 10 juta Gitu Rata-rata Sejauh gue yang gue tau Ada yang Mintanya juga Cuman minimal 100 ribu Nah Makanya gue punya Sekuritas Tidak pernah dilarang Seberapapun Anda punya sekuritas Banyak Tapi Kalau misalnya Terlalu banyak Sekuritas yang Anda punya Sayang banget Nanti kesusahan ya Kalau gue Punya 2 Satu buat reksadana Yaitu di Indo Premier Karena sistemnya Yang asik banget Buat gue Satu lagi Di Enakorindo Yang untuk Investasi saham Ya Itu untuk Bantu gue Nah disitu bisa Ketika lo udah Buka website Yuk nabung saham Nanti disitu ada Itu adalah Tempat belajar Lo bisa Mengenal Untuk saham Sekaligus Tempat belajar Untuk Sekolah pasar modal Sekaligus juga Lo nanti Ditunjukin Sekuritas-sekuritas Yang ada disitu Sesuai dengan Tempat lo tinggal Ya Itu bakal ketahuan Misalnya contoh Disitu nanti ada Bahana BCS sekuritas Terus kemudian ada BNI sekuritas CMB Dan lain-lain Dan itu Ketika ada Apa Ketika anda lihat Itu ya Itu anda bisa klik Dan anda akan diarahkan Kepada website-nya Dan kenali baik-baik Sekuritas yang anda pilih Jangan sembarangan Jangan dipompom Jangan mau dipompom Oleh sekuritas Ya Anda sebagai investor Punya kebebasan pribadi Untuk Menjadi seorang Investor sejati Bukan di ojok-ojok Ayo Banyakin orang Sistem MLM Yuk Banyakin orang Dapat insentif Jangan pernah mau Ditawarin seperti itu Jadilah seorang investor Dan bergaulah Dengan orang yang benar Jangan Dipompom Oleh Sekuritas-sekuritas Yang Menjerumuskan anda Ya Apalagi Kalau bisa Kita terus belajar Dari orang-orang Yang sangat baik hati Ambil ilmu-ilmu Dari orang-orang Yang Bukan mempompom anda Tetapi Mengarahkan anda Atau menyesatkan anda Tapi Belajarnya dari orang-orang Yang Emang berkompetensi Ya Lebih berkompetensi Ya Jadi Hati-hati Pelajari baik-baik Sekuritas ini Tidak semuanya Karena tidak semuanya Baik gitu ya Jadi Harus pelajari juga Berapa Karena ada pajaknya Berapa bayinya Itu pajaknya Terus kemudian V-nya berapa Maksud saya V-nya berapa Jadi Melalui sekuritas ini Ntar kita punya hak Untuk beli Dan jual saham Kita juga lewat mereka Kita juga punya hak Dari perusahaan terkait Kita dapat dividen Dividen itu bagian Keuntungan dari perusahaan Yang dibagikan setiap tahun Kita harus pilih Kita harus seleksi Karena gak semua saham Juga Bagus kinerjanya Tapi Harus kita pelajari ya Makanya sekali lagi Jangan Terlalu ikutin Rekomendasi-rekomendasi Gitu Walaupun mungkin Itu menurut anda baik Tapi sebaiknya Jadilah investor sejati Yang bisa mampu Mengenal perusahaan itu sendiri Nah Satu lagi adalah Capital gain Capital gain itu Adalah keuntungan Ketika investor Anda menjadi investor Menjual Sahamnya Dengan harga yang lebih tinggi Contoh Astra Misalnya Astra Pernah di harga 100 Tiba-tiba di tahun ini Dia mencapai Apa namanya Harga perlembarnya 100 Anda belilah 10 lot Terus tahun ini Ternyata Karena dibiarin Tahun ini ternyata Jadi Udah Nyentuh harga 10 ribu Perlembarnya Kan lumayan Nah itu capital gain itu Anda bisa jual Suratnya Terus kemudian Anda dapat capital gain Nah itu ada di Coba Anda lihat Di project slide Yang nomor 18 Nah disitu Anda lihat Di pinggirnya Jadi Anda bisa tahu Ya Di Di Project slide Nomor 18 Oke sekian dulu Mengenai Projek Mengenai Cara Cari Sekuritas Untuk investasi Pasar modal Melalui website Yuk Nabung saham Oke kita lanjut Ke part 5 Di Halaman Slide Nomor 21 Ya Cara Mencari Saham Berdasarkan Sektor Dan industri Melalui Teknologi Platform IDN Financial Financials Dotcom Ya Ketika Gue ngasih Sesi ini Ya Website ini Udah berubah Lebih cantik Lebih keren Dan Terbarui Dengan Ukurannya Dengan Tampilan Yang lebih Asik Dan kita Juga Bisa Lihat Pergerakan Sahamnya Sangat Ngebantu Banget Ya Oh iya Gue cuman Catatan Tambahan Google Juga Google Sekarang Udah Bisa Ngelihat Saham Dimana Waktu Pas Tahun 2007 Ketika Gue Ngetik Saham Gitu Dia Belum Mesin Pencariannya Belum Bisa Untuk Ngelihat Saham Pergerakan Saham Sekarang Udah Bisa Misalnya Tulis Saja IHSG IDX Atau Saham Tertentu Ditulis Udah Bisa Langsung Nongol Oke Kita Lanjut Website IDN Financials Baru Aja Dirapikan Lebih Cantik Dimana Kita Bisa Ngelihat Berapa Siapa Aja Manajernya Manajemennya Di dalam Terus Kemudian Berapa Profitnya Segala Macem Dan Sangat Terbuka Open Akhirnya Akhirnya Website Ini Diperbarui Dan Sangat Ngebantu Untuk Melihat Keunggulannya Dari Website IDN Financials Ini Adalah Dia Bisa Memperlihatkan Relat Emiten Saham Yang Sejenis Dibandingkan Website Website Lainnya Sekali Lagi Keunggulan Dari Website IDN Financials Dotcom Ini Adalah Bisa Memperlihatkan Emiten Yang Sejenis Caranya Simple Masuk Aja Ke Websitenya Dulu Cari Satu Saham Misalnya Ketik Aja Yang Paling Unggul Adalah BCA Kan BBCA Ketik BBCA Klik Kemudian Datanya Dia keluar Semua Sampai Kebawah Di bagian Bawah Disebutin Emiten Yang Sejenis Dengan BCA Diurutannya Juga Berdasarkan Market Cap Salah Satunya Gue Buka BCA Di Slide Nomor 22 Itu Bada BCA Itu Ketahuan Bang Itu Harganya Berapa Satu Perlembarnya Itu 28.100 Setelah Lo Nanti Masuk Di Sekuritas Dan Lo Juga Punya RDN Nomor Sendiri Untuk Beli Saham Kepemilikan Lo Lo Bisa Bayangin Harga BCA Satu Lembarnya Itu 28.100 Nah Harus Beli Satu Lot Nah Satu Lot Itu Isinya 100 Lembar Lo Bisa Bayangin Kali 100 Lembar Berarti Berapa Satu Dua Tiga Dua Juta Harganya Satu Lembarnya Eh Harga Satu Lot Nya Dua Juta Rp 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 Mau Beli Oke Nggak Itu Keputusan Di Tangan Anda Tapi Sebenarnya Harganya Sendiri Udah Mahal Seandainya Anda Jatuh Apakah Kalau Harganya Udah Ketinggian Banget Ketika Itu Jatuh Investor Ingin Mencairkan Terus Kemudian Akhirnya Harganya Jadi Jatuh Apakah Anda Punya Senjata Dana Yang Cukup Untuk Membeli Seharga Yang Harganya Sudah Satunya Dua Dua Jutaan Tapi Yang Menariknya Buat Gue Adalah Lihat Di Bawah Ada Tulisan Sektornya Ketahuan Keuangan Industrinya Juga Ketahuan Bank Jadi Datanya Udah Update Jadi Bisa Kelihatan Dengan Sangat Jelas Jadi Ini Ngebantu Banget Buat Apa Namanya Buat Kita Pribadi Dan Berikutnya Di Data Berikutnya Juga Ada Ini Pembukaan Waktu Di Awal Disini Yang Paling Terbaru Gue Lihat Ada EPS Earning Per Share Jadi Ketahuan Terus Kemudian Pairnya Juga Terus Kemudian Penawaran Pertama Pembukaan Offering Terus Harga Tertingginya Datanya Ranking Kapitalisasi Dari 631 Ranking Kapitalisasinya Nomor Satu Jadi Ada Datanya Sekarang Dari Per Industri Perkapitalisasinya Juga Ada Datanya Jadi Keren Banget Udah Lebih Keren Website IDN Financial Terus Tampilannya Juga Ukurannya Terlalu Besar Terlalu Besar Di Mata Bikin Kaget Di Website Bikin Kaget Tampilannya Terus Kemudian Datanya Di Semua Datanya Di Dalam Sini Investing Dotcom Belum Bisa Kayak Gini Tapi Kalau Di IDN Financial Dotcom Kedua Keuntungannya Adalah Ketika Bank Related Sejenisnya Diurutin Diurutin Paling Tinggi Adalah Langsung Yang Market Cap Gede Market Kapitalisasinya Artinya Market Kapitalisasi Itu Harga Saham Tersebut Harga Saham Pada Apa Harga Saham Nya Dikali Jumlah Surat Lembar Lembar Yang Beredar Gitu Ya Nah Jadi Bisa Kelihatan Dan Disitu Lo Lihat Bisa Disitu Yang Paling Kerennya Begitu Di bagian menu Atasnya Itu Ada Perusahaan Itu Ada Persektor Ada Industri Bisa Kelihatan Semua Jadi Bisa Terbantu Bisa Ngelihat Semuanya Nah Itu Ini Keunggulannya Di Website Ini Sehingga Lo Bisa Milih Dengan Baik Tadi Masih Ingat Yang Paling Ngelihatan Coba Gue Lihat Dari Dekat Ini Tadi Apa Yang Mengalahkan IASG Yaitu Keuangan Terus Kemudian Consumer Goods Itu Industri Barang Konsumsi Kalau Keuangan Finance Terus Satu Lagi Industri Dasar Dan Kimia Jadi Kayak Pakan Ternak Semen Keramik Bahan Kimia Produk Logam Jadi Ini Keren Banget Websitenya Udah Terupdate Anda Bisa Pakai Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Dan Lebih Friendly Sekarang Jadi Anda Kategorisasinya Lebih Keren Banget Dan Mengenai Hal Ini Sekali Lagi Untuk Cari Cara Saham Berdasarkan Sektor Dan Industri Udah Tau Ya Yang Paling Penting Di Den Finansial Lo Bisa Terbantu Untuk Ngeliat Thank you Dari Gue Untuk Part Kelima Kali Ini Semoga Terbantu Harusnya Kita Makin Ahli Juga Menggunakan Teknologi Yang Sudah Tersedia Buat Ngebantu Kita Thank you Kita Ketemu Di Part Berikutnya Salam Dari Gue Oke Kita Lanjut Ke Part 6 Cara Mencari Saham Pilihan Melalui Website Investing Dotcom Oke Langsung Aja Keunggulan Dari Website Ini Sejauh Gue Mengenal Selama Kurang Lebih Satu Tahun Yaitu Keunggulannya Kita Bisa Mencari Saham Saham Mana Yang Murah Yang Masih Murah Yang Masih Dan Peluang Kita Untuk Melihat Potensinya Di Masa Depan Saham Saham Ini Semua Saham Di Semua Negara Bisa Ketauan Lewat Website Ini Jadi Ini Keunggulannya Dia Jadi Dia Bisa Mau Yang Amerika Segala Macem Anda Bisa Lihat Ini Sebenarnya Portal Global Untuk Melihat Semua Saham Dan Kedua Jagonya Dari Website Ini Adalah Kita Bisa Pakai Teknik Analisis Pakai Grafis Di Websitenya Dia Tapi Baiknya Di Daftar Dulu Dan Kita Bisa Memperkirakan Memprediksi Untuk Lima Tahun Cakep Banget Grafiknya Untuk Setiap Emiten Sahamnya Ketika Kita Klik Emiten Sahamnya Nanti Ada Grafiknya Keluar Teknik Keluar Dan Kita Bisa Dengan Mengklik Gambarnya Kita Bisa Bikin Gambar Kita Bisa Saving Gambarnya Prediksi Prediksinya Jadi Menariknya Kekuatannya Di Investing.com Itu Dan Kita Bisa Beberapa Kali Karena Gue Kalau Nyari Saham Yang Masih Murah Saham Yang Gue Juga Bisa Cari Berdasarkan Market Cap Yang Tinggi Melalui Investing.com Ini Nah Oke Kita Lanjut Caranya Di Ini Anda Bisa Lihat Di Slide 25 Kita Bahas Sampai Slide 28 Slide 26 Kita Buka Dan Yang Menariknya Cara Mencarinya Adalah Melalui Stock Screener Jadi Ada Di Sebelah Kiri Atas Daftar Dulu Ya Karena Anda Dengan Locking Anda Akan Memudahkan Anda Daftar Dulu Terus Kemudian Klik Sebelah Kanan Itu Ada Market Market Terus Terus Kemudian Pilih Stock Kalau Market Pasar Bahasa Indonesia Di Pasar Terus Ada Stock Ada Saham Terus Kemudian Pilih Penyaring Saham Stock Screener Lalu Klik Nanti Keluarnya Menunya Kayak Gini Nah Kita Coba Anda Coba Kadang Kadang Ada Yang Kasih Recommend Cara Memilih Saham Pertama Saham Yang Menguntungkan Itu Adalah Yang Memiliki Market Cap Yang Yang Paling Baik Market Cap Di Atas 3 Triliun Jadi Anda Tinggal Pilih Tulis Dulu Indonesia Terus Kemudian Abis Itu Anda Masuk Market Cap Itu Ada Popular Ad Criteria Popular Market Cap Pilih Market Cap Itu 3 Triliun 3 Triliun Tiga Tulis Itu Artinya 3 Triliun Ke Atas Itu Nanti Anda Akan Data List Yang Tiga Angkanya Di Belakang Kalau Misalnya Nanti Keluar 3 Triliun Ke Atas Di Bawahnya Biasanya Nanti Ditulis Di Urutannya Di Data List Itu Tanpa Tulisannya B Billion Itu Berarti Billion Masih Jutaan Ini Triliun Dan Pilihlah Pair Salah Satu Contoh Pair Itu Price Earning Ratio Jadi Yang Paling Baik Itu Di Antara 0 Sampai Sekitar 10 Untuk Resionya Dipilih Aja Untuk Pembahasannya Kenapa Sampai Gitu Nanti Akan Dikasih Dalam Sesi Yang Terpisah Untuk Supaya Anda Lebih Mengerti Makin Makin Pairnya Makin Kecil Makin Kecil Makin Menuju 0 Itu Berarti Perusahaan Kurang Lebih Biasanya Cenderung Makin Bagus Makanya Kita Kadang-kadang Harus Compare Perusahaannya Gitu Itu Cara Pairnya Makin Kecil Kalau BCA Pairnya Juga Tinggi Tapi Market Cap Tinggi Penghasilannya Tinggi Kalau Tinggi Ini Untuk Bantu Memilih Menyortir Saham Yang Murah Jadi Pairnya Kalau Bisa Dipilihin Market Cap Gede 3 Triliun Ke Atas Tapi Pairnya Kalau Bisa Lebih Kecil Dari Sepuluh Makanya Ini Saya Pilih Begini Nanti Keluarnya Digambar Di slide 27 Kurang Lebih Kayak Gini Di slide Itu Nanti Kurang Lebih Keluarnya Akan Seperti Di slide 27 Datanya Keluar Disitu Ada Lihat Market Cap Ada 3 Triliun 4 Triliun 6 Triliun 7 Triliun 9 Triliun 10 Triliun Yang lainnya Gak Bisa Perhatikan Tapi Yang paling Bisa Diperhatikan Adalah Tolong Perhatikan Sektornya Nah Sektornya Masih inget Sektornya Cara memilihnya Pilihlah yang Mengalahkan Pertumbuhan IHSG Jadi Karena Disitu Masih Campur Campur Karena Ini Punya Asing Punya Luar Maka Anda Kelompokkan Dulu Klik Dulu Sektornya Kalau Anda Gak Kena Misalnya Ini Mana Consumer Non Cycling Mana Capital Goose Mana Anda Bisa Tes Masukin Metropolitan Misalnya Metropolitan Land Terus Masukin Di IDN Nanti Nelihat Sektornya Terus Kemudian Industrinya Akan Ketahuan Dengan Jelas Kalau Saya Biasanya Sukanya Nyari Yang Murah Dan Biasanya Saya Ngambil Dulu Adalah Finance Saya Ambil Finance Sektornya Saya Pilih Finance Jika Kita Tertarik Oh Ya Buat Tambahan Aja Ya Berapa Si Yang Paling Ideal Kalau Kita Punya Saham Ya Dengan Dana Kita Yang Juga Terbatas Kalau Terbatas Banget Dananya Misalnya Cuma Punya 10 Cuma 1 Juta Gue Usulin Jangan Banyak Banyak Saham Punya Dua Saham Juga Oke Lima Saham Paling Banyak Kenapa Jika Terjadi Diskon Anda Punya Stok Uang Jika Terjadi Diskon Itu Turun Ya Kayak Biasa Warna Merah Yang Kadang Ngesok Waduh Gue Kebakar Enggak Lagi Penurun Lagi Diskon Itu Saatnya Anda Beli Kalau Anda Duit Terbatas Maksa Maksain Beli Saham Kebanyakan Sekitar Sepuluh Saham Padahal Stok Dana Terbatas Ya Nanti Anda Sendiri Yang Rugi Oke Kita Lanjut Disitu Lihat Di Slide 28 Itu Keren Bisa Dilihat Cash Lownya Statement Tahun Itu Bisa Kelihatan Langsung Dengan Sangat Jelas Transparan Karena Data Memang Harus Transparan Dan Di Sebelah Kanan Lihat Bank Pembangunan Keren Dia Bisa Detail Bisa Keluarin Hampir Setara Dengan Kayak RTI Bisnis Aplikasinya Kayak RTI Bisnis Bisa Langsung Kelihatan Ada Satu Satu Hari Satu Minggu Satu Bulan Dan Itu Grafiknya Bisa Kelihatan Dengan Sentuhan Sentuh Pergerakan Yang Detail Banget Makanya Disitu Ada Warna Hijau Yang Di Atas Keluar Masuk Investor Asing Datanya Juga Enak Banget Bisa Dilihat Dan Ini Keuntung Keunggulannya Jadi Sekali Lagi Kalau Lo Masih Pemula Dengan Dana Budget Misalnya Cuma Satu Juta Ya Gitu Terus Kemudian Beli Saham Gak Usah Sombong Sombong Gak Usah Banyak Banyak Ntar Kayak Cuman Jajan Jajan Aja Sayang Banget Lebih Beli Lima Saham Yang Murah Apa Namanya Tapi Berpotensi Untuk Di Masa Depan Jadi Bisa Cuan Di Masa Depan Ini Kalau Makin Naik Investor Ada Yang Keluar Dan Anda Kesempatan Untuk Beli Lagi Artinya Untuk Menambah Lagi Untuk Supaya Anda Mengambil Banyak Harapannya Semakin Tahun Ke Depan Ingat Tadi IASG Pergerakannya Ke Depan Naik Terus Masih Ingat Konsumer Gute Tadi Bisa Naik Terus Itu Bisa Mengalahkan IASG Finance Basics Industri Kimia Industri Dasar Bisa Naik Pilih Yang Itu Untuk Ngebantu Anda Kalau Anda Kesulitan Menggunakan Website Investing Ini Jangan Sungkan Untuk Ngubungin Gue Supaya Yuk Kita Sama Sama Belajar Mengenal Price Pair Dan Market Cap Kasih Comment Ke Gue Whatsapp Ke Gue Jika Lo Merasa Kesulitan Oke Kita Lanjut Untuk Part Berikutnya Ya Sampai Jumpa Oh Iya Ada tambahan Ada yang Satu Terlupa Sebagai Bonus Lupa Jadi Ada satu Yang Belum Gue Tulis Ada satu Website Yang Sering Dipakai Setiap Para Investor Biasanya Pakai Acuannya Yaitu RTI Business Jadi RTI Business Apps Jadi RTI Business Apps Ini Bisa Dapat Di Download Aja Melalui HP RTI Business Jadi Atau Enggak Kunjungi Aja Websitenya Untuk Kelebihannya Dari RTI Business Ini Adalah Lo Bisa Bikin Watchlist Untuk Lo Saham Karena Kadang-kadang Beberapa Mas Ya Beberapa Apps Di Sekuritas Itu Enggak Bisa Masang Watchlist Jadi Lo Bisa Pakai RTI Business Untuk Kontrol Saham-saham Yang Lo Bidik Lewat Watchlist Kedua Keuntungannya Lo Bisa Lihat Bisa Lihat Paling Hebatnya Saham-saham Mana Saja Yang Lagi Akan Bagi Dividen Nah Gitu Kan Bagi Dividen Akan Ketahuan Terus Kemudian Dikasih Tahu Perusahaan Mana Yang Cashflow Cashflow Itu Penting Banget Ya Di Sebuah Perusahaan Cashflow Cashflow Berantakan Cashflow Minus Lo Bisa Bayangin Sebuah Perusahaan Yang Lagi Berjalan Tapi Cashflow Minus Nah Disitu Lo Bisa Akan Ngelihat Perkembangannya Terus Kemudian Pergerakannya Pergerakan Perusahaannya Lagi Gimana Grafiknya Grafik Perjalanannya Ini Hampir Setara Sama Investing Kekuatannya Cuman RTI Business Punya Kelebihannya Satu Kalau Menurut Gue Sampai Saat Ini Itu Bisa Ngelihat Dia Mau Bagi Dividend Kapan Saham Saham Bakal Bagi Dividend Nah Lihatnya Di RTI Business Kalau Lihat Di Websitenya Langsung Mungkin Tampilannya Nggak Enak Kalau Lihat Langsung Di Apps Itu Cakep Enak Lihatnya Friendly Dan Itu Akan Ngebantu Banget Untuk Lihat Pergerakan 3 Bulannya 6 Bulannya 1 Tahun Baris Atau Bulis Jadi Ini Untuk Ngebantu Kita Sebagai Investor Sekali lagi Ngebantu Anda Sebagai Investor Oke Itu Dulu Dari Gue Untuk Tentang Tambahan Tentang Website Atau Application Atau Apps Dari RTI Business Thank you Berikutnya Kita Lihat Cara Melihat Catatan Gerak Saham High And Low Melalui Dunia Investasi Dotcom Ya Sebenarnya Ini Tidak Terlalu Penting Tapi Kadang Kadang Gue Sering Melihat Apa Namanya Lihat Pergerakan Catatan Pergerakan High And Low Untuk Melihat Itu Ada Di Slide 29 Dan 30 Lebih Tepatnya Di Slide 30 Untuk Melihat Catatan Historical Ya Catatan Historical Pergerakannya High And Lownya Mungkin Para Trader Membutuhkan Ini Karena Keunggulannya Dari Dunia Investasi Dotcom Ini Adalah Dia Mencatat Semua Track Rekodnya Bahkan Yang Sampai Yang Paling Tua Sekalipun Datanya Biasanya Cuma Sampai Kalau Kita Lihat Pergerakannya Itu Cuma 5 Tahun Tapi Dia Mampu Mencatat Pernah Gue Cari Kayaknya Gue Pernah Ngetes 8 Tahun Kebelakang 8 Tahun Kebelakang Kemudian Low End Itu Apa Namanya Transaksinya Itu Transaksi Previous Open High Low Close Itu Ada Catatannya Foreign Keunggulannya Dia ada Catatan Ininya Di bagian Ininya Ada Catatan Investor Asing Asing Lagi Keluar Atau Lagi Masuk Jadi Itu Detail Banget Disitu Walaupun Tampilannya Sederhana Cuma Datanya Detail Emang Gak Semuanya Fungsinya Bisa Semua Dipakai Tapi Itu Bisa Menggambarkan Dan Gue Pikir Wah Ini Kok Bisa Begini Bagus Banget Ini Datanya Kita Jadi Bisa Ngeliat Orang Yang suka Statistik Angka Bisa Memprediksi Dari Ini Dan Memang Keunggulan Satu Lagi Adalah Di Slide Yang Gue Buat Itu Ada Pivot Point Jadi Resistance Jadi Setiap Keesokan Harinya Maka Catatan Report Yang Kemarin Secara Otomatis Langsung Masuk Diurutin Dia Dan Setiap Disitu Ada Ada Pivot Point Resistance 123 Terus Pivot Point Terus Support 123 Jadi Ngajarin Tentang Resistance Dan Support Juga Memang Ini Cocoknya Buat Trader Tapi Menariknya Disitu Ada Corporate Action Biasanya Dikasih Tahu Ini Bagi Dividend Atau Enggak Jadi Kita Bisa Tahu Disitu Dan Semua Saham Bisa Kelihatan Disini Semua Secara Sederhana Dunia Investasi Dotcom Keunggulannya Untuk Menampilkan Catatan Historical Pergerakan Angkanya Bahkan Sampai Umur Yang Tua Sekalipun Datanya Tercatat Disini Di High Jadi Anda Bisa Memprediksi Melihat High Dan High Dan Low Dan Close Pada Diangka Berapa Dan Semoga Terbantu Secara Sederhana Inilah Keunggulan Dari Dunia Investasi Dotcom Penutup Tips 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 Akhir Oke Terima kasih Udah Menyimak Dari Awal Hingga Akhir Dan Gua Harapin Lu Menyimak Dengan Baik Dan Kalau Misalnya Masih Tetap Penasaran Silahkan Anda Dengerin Lagi Dari Awal Semoga Bermanfaat Dan Semoga Podcast Ini Juga Tetap Apa Namanya Sangat Berguna Jadi Sebelum Gua tutup Gua mau Memberikan Beberapa Tips Tips Akhir Yang Ada Di Slide Mulai Dari Halaman Slide 33 Dan 34 Disitu Selalu Pertama Tips Gua Belilah Karena Gua Diajarin Ada Orang Yang Sangat Alih Dan Sangat Gua Anggap Master Belilah Selalu Saham Yang Masih Murah Dan Potensial Jadi Sayang Kalau Kita Buat Beli Saham Kita Langsung Lihat Saham Menarik Berarti Langsung Beli Pada Saat Tinggi Aja Justru Sayang Ketika Belinya Terlalu Tinggi Ketika Nanti Suatu Hari Kita Dibanting Sama Investor Yang Menjual Selalu Saham Kita Habis Tinggi Jadi Selalu Beli Saham Yang Masih Murah Atau Saham Yang Lagi Diskon Gede Kayak Kemarin Kejadian Tanggal 21 Itu Pada Saat Lagi Ada Demo Terus Kemudian Saham Itu Turun Nah Itulah Kesempatan Anda Sebenarnya Anda Membeli Saham Yang Mendadak Jadi Murah Tapi Potensial Atau Caranya Tadi Belilah Selalu Saham Yang Masih Murah Dan Potensial Tips Yang Kedua Yang Diajarkan Entah Kenapa Warren Buffett Selalu Menjadi Acuan Untuk Karena Dia Orang Kaya Orang Hebat Yang Kaya Melalui Investasi Dan Banyak Diacu Dalam Mengelola Keuangannya Pertama Dia bilang Mulailah Berinvestasi Dari Usia 20 Jadi Mas Selagi Muda Usia Gue 36 Jadi Selagi Usia 20 Jadi Mulailah Investasi Sebenarnya Jadi Sebenarnya Kita Harus Negara Indonesia Ini Sebagai Warga Negara Indonesia Kita Harus Belajar Dari Negara Luar Yang Udah Lebih Sukses Dan Dia Ngajarin Kasih Tips Tips Yang Sangat Jitu Maka Warren Buffett Bilang Mulailah Investasi Dari Usia 20 Jadi Semakin Awal Anda Menabung Dan Semakin Berinvestasi Maka Semakin Baik Keuangan Anda Bukan Hanya Andai Kata Yang Baik Adalah Keuangan Anda Seandainya Semua Orang Juga Belajar Berinvestasi Dari Usia 20 Dan Semua Diajarkan Untuk Berinvestasi Maka Gue Yakin Indonesia Ini Akan Maju Banget Dalam Berinvestasi Maka Penting Banget Dia Juga Mengajarkan Jangan Fokus Hanya Pada Tabungan Kita Tabungan Udah Biasa Di Sekolah Ada Tabungan Nanti Di Akhir Tahun Baru Diambil Jadi Jangan Fokus Pada Tabungan Karena Gak Menghasilkan Gak Ada Kelipatannya Gak Ada Hasil Kelipatannya Justru Malah Harus Berani Berinvestasi Jadi Anda Apa Namanya Kalau Kita Gak Menabung Dan Gak Berinvestasi Justru Kita Akan Mudah Karena Adanya Inflasi Kita Akan Mudah Kehilangan Uang Dalam Jangka Panjang Jangka Panjang Itu Karena Inflasi Menyebabkan Harga Naik Dan Membuat Uang Kurang Kuat Dari Waktu Kewaktu Kalau Misalnya Ketika Anda Membeli Dan Yang Ini Paling Mengagetkan Ketika Anda Membeli Saham Pada Saat Pasar Merosot Tetaplah Tenang Karena Pasar Saham Ketika Lagi Bergejolak Biasanya Turun Dan Orang Itu Kemudian Panik Kemudian Keluar Dan Inilah Kesempatan Pada Saat Lagi Panik Anda Masuk Dan Yang Paling Menarik Buat Gue Diajarin Warren Buffett Adalah Kayaknya Buat Orang Indonesia Penting Juga Yaitu Jangan Terlalu Banyak Ngutang Berinvestasilah Dan Jangan Terlalu Banyak Utang Kalau Banyak Utang Maka Seringkali Kita Akan Jadi Sering Utang Dan Akhirnya Bergantung Pada Orang Lain Nah Ingat ya Sering Utang Dan Bergantung Pada Orang Lain Akhirnya Semuanya Dibuat Polanya Kalau Dengan Banyak Berhutang Kemudian Merugikan Orang Akhirnya Merugikan Diri Sendiri Kemudian Kita Punya Anak 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 Rugikan Juga Akhirnya Terbentuklah Yang Disebut Sebagai Sandwich Generation Akhirnya Anak Si Anak Itu Akhirnya Harus Menanggung Utang Banyak Juga Dari Orang Tuanya So Selalu Apa Namanya Selalu Berinvestasilah Dan Juga Kalau Jika Dunasi Hutang Itu Tips Yang Kedua Tips Yang Ketiga Semakin Banyak Keinginan Yang Kita Mau Maka Keuangan Kita Harus Makin Terencana Ya Semakin Banyak Keinginan Yang Kita Mau Maka Keuangan Kita Harus Makin Terencana Karena Keinginan Itu Beda Sama Kebutuhan Keinginan Itu Gue Pengen Beli Ini Gue Pengen Beli Itu Tapi Kebutuhan Adalah Kebutuhan Dasar Kita Yang Memang Mau Nggak Mau Harus Itu Kita Anggap Sebagai Penting Perlu Dan Berguna Kebutuhan Keseharian Jadi Bukan Keinginan Dan Berikutnya Pahami Setiap Investasi Yang Anda Pilih Investasi Emas Investasi Obligasi Investasi Yang Lainnya Juga Contoh Pahami Setiap Investasi Itu Begini Udah Tahu Daerah Tempat Lo Itu Sering Kecurian Tapi Lo Malah Maksa Investasinya Emas Nah Kira-kira Kecurian Terus Nggak Nah Bisa Jadi Makanya Cari Aman Apa Pilih Obligasi Pilih Reksadana Pilih Deposito Yang Aman Yang Dimana Orang Nggak Tertarik Ngambil Kertas Buat Surat Surat Apalagi Kalau Reksadana Atau Saham Kan Lo Nggak Perlu Kertas Segala Macem Cukup RDN Lewat Online Lewat HP Kuncinya Ketat Mudah Banget Dan juga Paling penting Buat Kita Kalau Lo Udah Gajian Kalau Lo Masih Bergantung Sama Orang Tua Kalau Bisa Lo Cari Sumber Pendapatan Tambahan Lain Kalau Lo Juga Udah Kerja Kalau Bisa Jangan Sumber Pendapatan Lo Cari Pendapatan Lain Untuk Selagi Masih Produktif Lo Cari Uang Ya Untuk Di Masa Tua Karena Biasanya Banyak Orang Nggak Ngerti Biasanya Orang Ketika Udah Pensiun Itu Pengeluaran Jauh Lebih Banyak Dibandingkan Sebelum Dia Pensiun Itu Terbukti Kok Di Mertua Gue Juga Kayak Gitu Jadi Orang Tuh Kalau Udah Pas Pensiun Pengeluarannya Justru Keinginannya Jadi Lebih Banyak Jadi Ini Kenapa Karena Dia Fokus Kalau Masih Kerja Orang Fokus Masih Kerja Dan Anda Harus Punya Investasi Yang Lebih Lebih Bagaimana Mengelola Keuangan Sebelum Kita Masuk Reksadana Dan Saham Jadi Jangan Pernah Menyimpan Sisa Uang Yang Ada Setelah Kamu Menggunakannya Jadi Setelah Dapat Gaji Segala Macem Kamu Gunain Dulu Baru Simpan Uang Salah Simpan Uang Di Awal Sekitar 10% 20% Baru Kamu Baru Bisa Gunakan Sisa Uang Apapun Yang Terjadi Prinsip Ini Terasa Berat Buat Lo Iya Tapi Efektif Banget Buat Ngenolong Lo Untuk Bisa Ngontrol Keuangan Lebih Baik Lagi Sekali Lagi Semoga Ini Terbantu Teman Teman Terbantu Dari Part Yang Awal Tadi Dari Awal Sampai Akhir Semoga Banyak Membantu Untuk Kita Mengenal Macam Investasi Khusususnya Reksadana Dan Saham Khusususnya Lagi Gue Lebih Fokus Pada Teknologi Yang bisa Kita Gunakan Untuk Memahami Saham Jadi Kenapa Gue Tertarik Untuk Ke arah Saham Karena Dengan Belajar Saham Kita Banyak Belajar Tentang Perusahaan Lewat Teknologi Yang Udah Ada Lewat Website Yang Udah Ada Kita Lebih Banyak Jauh Lebih Pintar Untuk Memahami Perusahaan Jadi Makin Luas Otak Kita Di Satu Tempat Tapi Kita Memahami Banyak Perusahaan Itu Keuntungannya Ya Itu Keuntungannya Maka Alangkah indahnya Kalau warga negara Indonesia Ini Memahami Juga Mengetahui Juga Bisa 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 Berinvestasi Dengan Dana Yang Kecil Tapi Dia Bisa Berinvestasi Di Satu Saham Mungkin Gitu Untuk Dia Siapin Di Masa Depan Ya Itu Sangat Membantu Teman Teman Terima kasih Untuk Sesi Seluruh Hari Ini Sengaja Gue Buatin Podcast Karena Mohon maaf Sekali Lagi Karena Kita Rencananya Tadi Di Youtube Live Tiba-tiba Kita Gagal Ya Tapi Semoga Podcast Ini Membantu Kita Untuk Supaya Emat Pulsa Juga Maksudnya Emat Emat Apa namanya Emat Kuota Juga Jadi Tinggal Dengerin Tinggal Connectin Dan Beruntung Anda Yang memiliki Slide Yang Sudah Saya Beri Semoga Ini Menjadi Tuntunan Untuk Membaca Kembali Slide Yang Sudah Kita Bahas Thank you Selamat Sore Semoga Bermanfaat Selalu Untuk Di Masa Depan Anda Selagi Masih Single Juga Buat Teman-teman Gua Thank you Ya Thank you Teman-teman Gua Yang Teman-teman S2 Gua Yang Sudah Setia Untuk Mendengarkan Dan Juga Karena Di Youtube Nya Juga Ada Sedikit Masalah Kita Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Dalam Pembahasan Yang Lain Untuk Memperkaya Supaya Kita Makin Cerdas Finansial Salam Dari Gua Lembut Tambun Ciao Selesai Senjira Lain